Intro Hari ini saya akan siarkan tentang Kaleb, seorang tua yang tidak mau kalah dengan usianya. Kita buka bersama Yosua 14 ayat 6 sampai dengan 15, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal, pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa Abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Alaku dengan sepenuh hati. Ini Kaleb lagi menceritakan waktu disuruh mengintai ya. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Alamu, Alaku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ya, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa disana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yafune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yafune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan ala Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dulu adalah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar diantara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Katakan amin. Dari saat ini kita akan belajar dari Kaleb. Hal-hal yang sederhana tapi kadang kita perlu diingatkan. Hal-hal yang sederhana mungkin selagi kita masih mungkin di usia-usia 20, 30, 40. Kita perlu mengerti hal ini. Kaleb itu usianya sudah senja. Tapi di usia senjanya dia enggak mau jadi orang yang biasa yang mengerti katakan amin. Pembelajaran pertama dari Kaleb. Yang pertama adalah usia bukanlah halangan bagi anda. Usia bukanlah suatu halangan. Halangan untuk apa Pak Denny? Yang pertama dipakai Tuhan. Usia itu bukan halangan. Kita melihat banyak di Alkitab kita orang-orang yang berusia dan mereka dipakai Tuhan. Usia itu bukan halangan untuk dipakai Tuhan. Yang kedua usia bukan halangan untuk anda melayani Tuhan. Usia bukan halangan. Bahkan usia anda, berapapun usia anda tidaklah itu bukanlah menjadi halangan untuk anda melayani Tuhan. Dan yang ketiga bahkan usia bukanlah suatu halangan untuk menggapai visi Tuhan. Janji Tuhan dalam kehidupan kita itu spesifik. Bahkan ada orang yang saat sudah tua di usia senjanya dia mendapatkan visi yang daripada Tuhan. Visi daripada Tuhan tidak bergantung kepada usia kita yang mengerti katakan amin. Janji Tuhan tidak bergantung kepada usia kita. Kalau itu bergantung pada usia kita, Abraham tidak jadi. Musa tidak jadi. Janji Tuhan, Tuhan berikan itu spesifik kepada anak-anaknya. Bukan bergantung pada usia. Yang jadi masalah di zaman sekarang orang-orang ketika mulai berusia, mulai beranjak. Bertambah usia, bertambah usia, mulai berpikir aku aduh ini biar yang muda-muda. Yang army of God, army of God ini biar muncul. Yang masih keluarga-keluarga muda ini muncul. Kalau urusan menjangkau jiwa army of God aja. Urusan melayani Tuhan AOG aja. AOG mereka masih excited, masih bersemangat. Tapi kita akan belajar dari Kaleb. Kaleb tidak seperti itu Bapak Ibu. Kaleb itu beda. Kaleb itu berbeda. Di usia 85 tahun, dia masih setia mengikut Tuhan. Serta memegang janji Tuhan untuk kehidupannya. Di usia 85 tahun, di saat yang lain mungkin akan berkata, Oke ini waktunya aku menikmati kehidupanku. Oke ini waktunya, aku duduk tenang menikmati hidupku, menunggu Tuhan memanggilku kembali. Di saat orang berpikir seperti itu, Kaleb berpikir yang berbeda. Bisakah kita melihat bahwa Kaleb mungkin dalam 85 tahunnya dia berpikir, Janji Tuhan belum aku kenapi, usiaku terus bertambah. Tuhan pakai aku. Selagi aku masih ada disini, aku mau berdiri sungguh-sungguh. Aku mau mengerjakan sungguh-sungguh. Sampai janjimu untuk kehidupanku di kenapi. Ada orang-orang di sekitar kita, gak usah di gereja ini, mungkin ada rekan kita. Mungkin usianya sudah senja, just menikmati hidup. Yaudah, aku sudah mencapai semua. Dalam hidup kita, selalu Tuhan akan bawa anda semakin besar visinya. Semakin besar. Di ayat 11 dikatakan seperti ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kalau Bapak Ibu baca disitu, Kaleb mengatakan dirinya masih sama kuat loh. Dirinya masih sama kuat, dirinya masih punya semangat yang sama waktu itu ketika dia berperang. Kekuatannya mahkan masih sama. Usia itu bukan halangan bagi kita. Justru diri kita, keputusan-keputusan kita, apa yang kita putuskan dalam kehidupan kita, itulah yang mungkin bisa menghalangi kita. Kaleb ini, saya yakin dalam hidupnya dia latihan terus. Dia latih diri. Sama kuat. Sama kuat. Bapak Ibu kalau lihat, seorang petani, dia memacul sedemikian rupa, otot jadi semua. Itu kalau sekali dia berhenti, aduh itu malah sakit di mana-mana. Orang yang sudah terbiasa bekerja keras ketika disuruh santai, malah dia sakit di sini, sakit di sini. Saya pernah diberitahu, kalau orang tua kita masih gemar untuk bekerja, gak apa-apa, jangan disuruh anggur, nanti malah sakit di sana-sini. Kenapa? Karena otot-ototnya sudah terbiasa seperti itu. Bangun jam berapa, dia ngakukan apa, itu sudah terbiasa. Kaleb ini melatih dirinya. Misalkan kita melihat, apinya masih sama, semangatnya masih sama. Saya berdoa Bapak Ibu, saya berdoa. Api kita suatu saat masih sama loh, waktu kita muda. Saya mungkin gak melihat secara langsung, Bapak Ibu mudanya seperti apa ya. Saya gak melihat Pak George, Bu Devi waktu muda berapi-apinya seperti apa. Saya belum lahir malah mungkin waktu itu ya. Tapi saya berdoa, api yang sama, waktu kita muda, api yang sama, waktu pertama kali kita kenal Tuhan, api yang sama. Harusnya dijaga sampai dengan kita dipanggil kepada Tuhan. Saya mulai berpikir, kadang keputusan-keputusan kita hari ini bisa membuat kita justru terhalang untuk kita sungguh-sungguh sama Tuhan, untuk kita dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Kalau yang sederhana, Bapak Ibu, ini saya gambarkan aja sederhana. 2030, visi dari gereja kita 300 gereja. 10 tahun dari sekarang, usia saya 40. Usia saya 4, 40. 2040 sampai dengan 2050, anggaplah kita masih pukul sama, tapi saya yakin, Tuhan itu pasti menyertai. Mungkin gak lama sudah seribu. Tapi anggaplah 300-300. Berarti di saat ada 600 gereja, usia saya 50. Usia saya 50. Usia Pak Ari berapa ini? Berapa Pak Ari? Saya 50, masuk Pak Ari juga 50. Berapa Pak Ari? 60. Pak Ari 60. Beberapa dari kita usia berapa waktu itu? Anggaplah, puji Tuhan lah. Tambah lagi 300, bahkan 400 ini yang terakhir. Berarti tahun 2050 sampai 2060, usia saya 60 tahun. Itu seribu gereja. Ada rekan berkata, hati-hati loh, gula. Kalau apa? Terlalu banyak tegur saya, gula. Saya mulai berpikir, iya ya. Kalau gak dijaga, 2060, apa saya masih ada di sini? Apa saya masih melihat seribu gereja? Oh saya pengen sekali Tuhan, kalau bisa seribu gereja saya mau lihat. Sebelum saya itu nanti Tuhan ini aku selesai, udah. Saya itu siap kapanpun dipanggil kok. Tapi saya punya kerinduan Tuhan, izinkan seribu gereja ini, biar saya berpartisipasi. Saya ikut di dalamnya untuk menabur suatu kegerakan selama masa hidup saya. Usia terbatas. Justru kalau saya bertambah usia, saya mulai mikirnya beda. Bertambah usia satu tahun. Bagi saya, oke, nambah satu tahun. Mundur lagi, semakin dekat waktunya, semakin saya ketah. Saya gak tahu kapan saya dipanggil. Tapi saya mau jalani, setiap tahun saya ditambahkan tahun. Saya mau jalani, mungkin itu tahun terakhir saya. Saya gak mau biasa-biasa. Kaleb, di usia 85, dia masih berkata, kasih aku, kasih aku, apa yang Tuhan janjikan waktu itu. Sekalipun di sana ada orang enak, itu bapak orang enak. Orang enak aja sudah, seperti apa? Bikin orang Israel gemeter. Ini bapaknya lebih gede lagi, yang paling besar diantara orang enak. Arba namanya. Saya mulai berpikir, iya ya, jangan-jangan Kaleb ini malah, dalam usia yang bertambah, sampai usia 85 tahun, dia masih berkata, waktuku, semakin hari, tik, 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 semakin berharga. Kalau hari ini kita berkata, waktu kita, masih bisa untuk, haha, hehehe, di usia Kaleb itu, tik, 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 satu detik, tek, 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 sangat berharga. 85 tahun. 85 tahun, Bapak Ibu. Kalau kita bisa melihat seperti ini, belajar memutuskan sekarang, Pak Deni, aku usia 30 tahun, aku masih profesional muda, profesional muda, jangan biasa-biasa, jangan santai-santai, jangan jadi profesional muda yang biasa-biasa, justru Anda tahu, kalau Anda tahu kebenaran ini jauh lebih awal, Anda bisa mengerjakan jauh lebih maksimal, daripada pendahulu-pendahulu Anda, betul? Mungkin pendahulu-pendahulu Anda, mungkin di usia berapa, mereka sudah di usia berapa, mereka baru tahu, iya ya, detik, tik, 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 dalam kehidupan kita, satu detik, satu menit, satu jam, itu sangat berharga, ya mengerti katakan amin, itulah Kaleb, satu detiknya dia itu sangat berharga, sangat-sangat berharga, dan janganlah kita mau untuk jadi biasa-biasa, ikuti telah dan Kaleb, Kaleb ini, di usia 85 tahun, masih merindukan untuk melihat itu terjadi, saya menanti pengen gini, di usia saya 60 tahun, usia saya 60 tahun, saya enggak tahu ya orang di Indonesia, range-nya ut, usia 60-70, di usia 60 ke 70 saya, saya berdoa, Tuhan, izinkan saya masih punya api yang sama, saya mau jaga itu sungguh-sungguh, saya mau melihat pengenapan visi yang kau taruh dalam hidup kami, saya enggak mau biasa-biasa, saya akan tetap keluar, ketemu orang, untuk mengenalkan Tuhan, saya akan tetap melihat kepada visi, kalau tahun itu visinya bukan seribu lagi, naik 4 ribu gereja, saya mau terlibat sekalipun saya tua, saya mau tua-tua keladi, makin tua makin jadi, oh iya Bapak Ibu, semakin usia bertambah, kalau Anda benar di hadapan Tuhan, itu mahkota loh, Uban itu mahkota kehidupan, betul ya, saya mulai muncul Uban, saya tahu, saya sudah enggak A.O.G. lagi yang harus, wah gini, tapi sehati saya enggak bisa berkata bahwa, no aku sudah enggak A.O.G., enggak, saya masih punya api yang sama, tahukah Bapak Ibu, di usia yang semakin menua, keteladanan Anda di contoh anak-anak muda, Papa Mama, anak Anda akan melihat, di usia Papa Mamanya seperti apa, apakah Papa Mama masih sungguh-sungguh sama Tuhan atau enggak, Papa Mama masih sama Tuhan itu masih dekat, masih mengejar pribadi Tuhan, atau Papa Mamanya sudah biasa-biasa, anak kita suatu saat akan melihat keteladanan Anda, dan saya berdoa, ayo kayak Caleb, di usia senjanya pun masih berkata, berikan apa yang menjadi, janji Tuhan untukku, yang diberitakan waktu itu, yang Tuhan sampaikan, Hebron ini, kasih Hebron sekalipun disitu ada orang enak, kasih Hebron, pembelajaran pertama, usia bukan halangan, katakan bersama dengan saya, usia Anda bukan halangan, ya usia bukan halangan, justru kalau kita melihat sekarang, iya ya usiaku sekarang di usia 60 tahun, 60 tahun, bahkan ada mungkin 70 tahun, saya sudah 70 tahun, mungkin Pak Denny saya sudah 70 tahun, tapi saya hari ini, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, saya mau memakai, sisa waktu, 70 tahun, anak-anak sudah gede semua, mereka sudah berkeluarga, sudah pergi sendiri-sendiri, fasenya kan seperti, Anda muda, Anda berapi-api, justru semakin tua, semakin tua Anda akan kembali, hanya satu pribadi yang Anda layani, yang mungkin anak-anak Anda sudah berkeluarga semua, Kaleb, 85 tahun, dia gak mau biasa-biasa, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk Anda, apakah nanti ke depan, di usia tua, masih didapati Anda setia, atau justru sudah biasa-biasa, kebanyakan dari AOK, selesai sudah nikah, itu sudah biasa-biasa saja, oh di AOK menjangkau jiwa waktu family, gak bisa, ini dan lain sebagainya, anaklah inilah, hati-hati Bapak Ibu, anak itu berkat, anak itu berkat, tapi jangan sampai berkat, itu menggantikan posisi, dan kerinduan Tuhan, yang ditaruh dalam hidup Anda, amin, mari sama-sama, didiklah anak-anak dengan baik, punya waktu dengan mereka, tapi jangan pernah melupakan, pribadi yang memanggil kehidupan kita, yang memberikan janji kepada kita, bahkan yang memberkati kita, dengan seorang anak mungkin, dua orang anak mungkin, pribadi itu jangan dilupakan, dia memberikan Anda anak, supaya anak Anda melihat keteradanan Anda, dan anak Anda, Bapak Ibu seharusnya, meneruskan, mimpi orang tuanya, yang mungkin suatu saat, menuju visi itu, belum selesai, Halo Bapak Ibu, mungkin, ketika 4 ribu, harus 4 ribu gereja, untuk berapapun ke depan, visi dari pemimpin kita, ayah rohani kita, Pastor Philip, di saat itu mungkin, mimpi nafas terakhir saya, tapi saya tahu, Tuhan titipkan anak, untuk suatu saat, anak ini, juga berdiri, gak harus sama seperti ayahnya, tapi dia berdiri, melihat mimpi ayahnya, dan dia ikut mengerjakannya, dan disitu pula, berkat keturunan, seperti, Isaac, Galisumur, Abraham, berkat pun, akan tercurah disitu, amin, amin, mari, mari sama-sama belajar, putuskan hari ini, untuk tidak biasa-biasa dalam ikut Tuhan, putuskan hari ini, melayani, selagi ada kesempatan, putuskan hari ini, menjaga kehidupan dengan lebih sungguh, Anda, Anda mengerti sekarang, bahwa keputusan-keputusan Anda sekarang, suatu saat bisa jadi halangan, atau justru, menjadi batu pijakan, yang membuat Anda, semakin kuat, di usia senja, amin, selanjutnya yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Kaleb, Kaleb ini, seorang yang berani, membuat perbedaan, katakan bersama saya, membuat perbedaan, tidak semua orang, berani membuat perbedaan, karena tidak semua orang, berani berkonfrontasi, kepada budaya, di suatu tempat tertentu, kepada sesuatu yang mungkin, ya kalau di Indonesia, usia segini, ya sudah santai-santai saja, nikmati hidup saja, Kaleb ini, berani membuat perbedaan, Bapak Ibu lihat, apa sih yang dilakukan, seorang kakek-kakek 85 tahun ini, seorang kakek 85 tahun, meminta tanah, yang dihuni, Bapak orang enak, Arba, yang tadi saya sampaikan, seorang kakek 85 tahun, masih mau berperang, bahkan dia berkata, kekuatanku masih sama, berarti Bapak Ibu tahu, dalam hidupnya, dia menjaga itu, dengan sangat sungguh-sungguh, selain menjaga api, dia menjaga kehidupannya, ini Kaleb, dan dia berani membuat perbedaan, dan di dunia kita sekarang, di jaman kita sekarang, butuh orang-orang seperti ini, yang bisa membuat seperti ini loh, orang Kristen ya, beda dengan yang lain, orang percaya Tuhan, orang kenal Tuhan, sampai usia tuanya, dia masih sungguh-sungguh sama Tuhan, jangan sampai di usia tuanya, dia berbeda, justru di usia, senjak kita, itu kalau diperas semuanya, untuk membawa kemuliaan nama Tuhan, justru, Anda akan lihat Bapak Ibu, seorang muda berapi-api, memenangkan jiwa, dengan satu orang kakek-kakek, dia memenangkan jiwa, dan dia bersaksi di sini, dengan sama-sama anak muda, aku memenangkan jiwa, 30 orang, satu orang kakek-kakek, saya setiap minggu, membawa satu jiwa, untuk dimenangkan kepada Tuhan, efeknya, orang kalau diperas, akan selalu melihat, wow, ini orang berani membuat perbedaan, di usia senjanya, dia masih memenangkan jiwa, betapa luar biasanya, betapa dia, punya hati yang sungguh-sungguh rindu, sama Tuhan, Anda akan lihat ya, beda, pasti beda, bahkan orang muda, itu akan lihat, wah, aku mau kayak, kakek itu, aku mau kayak nenek itu, sekalipun dia tua, dia masih, di jalan panas-panas, mengenalkan Tuhan, dia masih berapi-api, jadi asir, dia masih berapi-api, jadi pendoa, padahal dia sudah kakek-kakek, dia nenek-nenek, dunia butuh orang-orang, yang berani membuat perbedaan, supaya apa, keteladanan kepada anak-anak di bawahnya, atau orang-orang muda, mereka melihat teladan yang benar, mereka melihat teladan, yang hidup, dan bahkan, bisa diikuti, teladan kalau gak bisa diikuti, percuma, dunia butuh orang-orang yang bisa membawa perbedaan, yang keteladanannya, bisa diikuti, bisa diikuti, kenapa saya katakan bisa diikuti, karena semua kita nantinya, akan masuk usia senja, usia senja, dan saya berdoa, one day, mungkin ada orang-orang muda disini, yang ingat, suatu saat ke hari masih mimpin pujian, ada batasnya ya pujiannya, ada batasnya mimpin pujian, kalau di gereja kita, supaya gak, in cok dan lain sebagainya ya, ke hari mungkin di CG, masih berapa ya mimpin pujian, nanti ya, anak-anak akan lihat, oh iya ya, orang ini loh, beda ya, di usia tuanya, dengan kebanyakan orang-orang usia segitu, di luar sana kok beda ya, mau gak mau hidup anda itu, itu akan dilihat dan menjadikan teladan bagi mereka, dan tahukah Bapak Ibu, anak-anak muda di zaman sekarang, merindukan figur-figur, yang bisa mereka ikuti dan contoh, yang bisa mereka lihat, keteladanannya dalam mengikut Tuhan, kenapa, kalau Bapak Ibu lihat, justru di masa pandemi ini, banyak anak muda jatuh, di area-area kekudusan, dan mereka butuh teladan, mereka butuh contoh orang-orang, yang lebih tua dari mereka yang mengikut Tuhan, dengan lebih sungguh, amin, Galeb, ini orang yang berani membuat perbedaan, dia bisa berkata bahwa, aku masih sama kuat, di saat yang lain mungkin sudah biasa-biasa, aku masih berapi-api di saat yang lain sudah biasa-biasa, dia membuat perbedaan, yang tidak akan pernah bisa dicontoh atau diikuti, oleh orang-orang yang memutuskan untuk mengikuti dunia, aku mau biasa-biasa, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dalam hidupnya, dia bisa melihat, oh iya ini orang loh, emas murni ini, bukan emas kawai, emas murni ini, emas murni, yang bahkan, keteladannya sampai, Bapak Ibu akan lihat, ada orang yang meninggal, keteladanan hidupnya, dibicarakan sama orang-orang, iya gak, ada orang yang meninggal, keteladanan hidupnya itu dibicarakan sama orang-orang, dulu pernah ada ini loh, Bapak A, Bapak Ibu B, oh dia itu setiap kali ke gereja, selalu duduk di depan, dia selalu berdoa, 30 menit sebelum ibadah, dia sudah datang, berdoa dulu, dia rajin, membawa orang-orang, mengenalkan Tuhan, Anda akan dengar itu, pasti akan selalu ada dalam hidup kita, orang-orang yang ketika mereka meninggal, keteladanannya, dibicarakan, bahkan dijadikan teladan, dalam kehidupan beberapa orang, di bawah mereka, mari sama-sama, kita belajar seperti Kaleb, dan yang ketiga, Kaleb, itu memegang janji Tuhan, dengan sepenuh hati, Bapak Ibu, tahukah Hebron, kalau Bapak Ibu baca dengan lebih sungguh, Hebron, tidak seluruhnya, tanahnya subur, tidak seluruhnya tanahnya subur, tanah pegunungan padahal, tapi tidak seluruhnya subur, ada yang gersang, bisa bayangkan enggak, kalau Kaleb itu enggak sepenuh hati, usia 85 tahun, masih perang, masih minta tanah, yang dijanjikan, masih berjuang ke sana, tapi tanah yang dijanjikan, ternyata, tidak seluruhnya subur, kakek-kakek usia 85 tahun loh, memperjuangkan tanah, yang dijanjikan untuk dia dan keluarganya, tapi tanah itu, ternyata, tidak subur, tidak seutuhnya, atau seluruhnya subur, ada yang gersang Bapak Ibu, saya yakin, kalau Kaleb ini tidak sungguh-sungguh, pegang janji Tuhan, Hebron, dilepas sama Kaleb, berapa dari kita, semakin usia kita tua, semakin pilih-pilih, semakin usia tua, makin berhitungan, oh aku melayani, benefitnya apa buat aku, aku jangkau jiwa, apa, itu mudah-mudah aja, usia ku, usia menikah gini, aku susah, Kaleb, Kaleb Bapak Ibu, dia pegang janji Tuhan, saat dia lihat, mungkin, tidak seluruhnya tanahnya itu subur, berarti apa, tanah yang gersang itu harus diolah lagi loh, luar biasa ya Tuhan itu, Tuhan berikan janjinya kepada orang yang bisa mengenapinya, Kaleb itu mungkin orang yang bisa mengenapinya, masih sama kuat, masih bisa berperang, usia 85, dia dapat tanah, tanahnya gak seutuhnya subur, masih mengolah lagi, kalau membuat subur diolah lagi, mungkin di air, digemburkan lagi, baru bisa ditanam-tanami, dibuat peternakan dan lain sebagainya, Kaleb, kalau dia tidak sungguh-sungguh pegang janji Tuhan, sudah kecewa pasti, orang yang sungguh-sungguh pegang janji Tuhan, sampai kepada usia senjanya, ketahuilah yang pertama, hanya kalau Tuhan berikan kepada anda suatu janji atau visi, berarti hanya anda yang bisa mengenapinya, kalau itu visi Tuhan secara pribadi, visi itu mimpinya surga untuk anda, kalau Tuhan berikan kepada anda, surga punya mimpi, hidup anda sebelum anda dipanggil, selesaikan itu, kalau gak selesai pun anda sudah melangkah ke sana, anak generasi anda akan meneruskan itu, kalau dia tidak sungguh-sungguh pegang janji Tuhan, pasti kecewa, anda bapak ibu akan lihat, ada orang-orang tua yang menyesali, oh iya iya, aku sudah berjuang selama ini, udahlah aku cukup jadi biasa-biasa, kenapa? karena dia tidak pegang dengan sungguh-sungguh, dia hanya pegang, untuk apa? oh aku mau yang terbaik dong, buat aku dan keluarga ku, berkatnya untuk aku dan keluarga ku, tapi dia gak pernah melihat, maksud Tuhan itu apa? saya tahu, Tuhan pengen Kaleb menikmati, di usianya itu dia masih sehat, menikmati, kenapa? karena Tuhan tahu, tanah yang dia berikan, hanya bisa digapai oleh seorang Kaleb, bukan yang lain, amin? mari bersama-sama, hari-hari ini, kita mulai menuah, bahwa ibu, usia bertambah, usia bertambah, usia bertambah, apa yang akan kita lakukan? mau jadi biasa-biasa, atau, no, usiaku boleh bertambah, semakin hari, aku gak tahu dipanggil Tuhan kapan, tapi yang aku tahu, satu detikku berharga, satu jamku berharga, setiap kebaktian ibadah minggu, kita berharga, Bapak Ibu, tahukah satu tahun, kita cuma 52 kali, ibadah minggu, 52 kali, ketika saya harus ketegah pun saya, dalam hati saya pengen di salah tiga, berkompat di salah tiga, sharing di salah tiga, bersama-sama, ibadah mendengarkan kotbah bahkan, tapi saya ketegah pun sama, saya juga merindukan, karena cuma 52 kali, 52 kali, kita beribadah setiap minggunya, kalau satu kali bolong, rugi, rugi sekali, kenapa? karena saya kalep, satu kaliku, itu berharga, saya gak mau sia-siakan, amin, belajar sesuatu, ya? ya?